Pemirsa puluhan gelandangan dan pengemis atau gepeng kembali muncul di Kabupaten Badung. Kemunculan para gepeng ini pasca perayaan Galungan dan Kuningan. Setidaknya sebanyak 43 gepeng telah ditertibkan Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Badung. Kasatpol PP Badung IGA Ketut Surianegara Kamis 26 Januari mengatakan kehadiran gepeng di wilayahnya ini bersifat musiman. Para gepeng ini umumnya tak muncul saat hari raya, baik Galungan, Kuningan maupun hari raya yang lain. Menurutnya gepeng banyak muncul dari bulan September hingga Desember 2022. Bahkan total gepeng yang berhasil ditertibkan mencapai ratusan orang. Surianegara mengatakan setelah bulan April ditertibkan, gepeng kembali berkeliaran pada bulan September dan diamankan sebanyak 40 orang. Bulan Oktober kembali menjamur hingga ditertibkan sebanyak 104 orang. Bulan November sebanyak 17 orang dan Desember sebanyak 30 orang. Dan pada awal tahun 2023 pihaknya sudah menertibkan sebanyak 43 orang. Menariknya menjelang hari raya, Galungan, gepeng pasti akan berkeliaran agar ditertibkan untuk dipulangkan ke daerah asalnya. Di tengah rai, beberapa gepeng malah memperlihatkan dirinya agar diamankan sehingga dipulangkan secara gratis. Parwate Balipos melaporkan.